Perjalanan hidup, ya namanya perjalanan hidup. Ada kanan, ada kiri, ada di atas, ada di bawah, ya. Ada terang, ada gelap. Nah, kita aja yang biasain diri kalau melihat sesuatu, selalu berdoa dan baik-baik saja. Masuk ke HP gue. Oke, Ustadz. Mohon maaf sebelumnya terkait. Ya, saya maafin. Pakai Tia Riki sendiri, kabarnya ada curhat sama Ustadz. Masih pakai pernikahan? Ah, enggak ada. Dan kita udah langsung untuk koneksi cacara hati aja. Pokoknya kita doa. Nah, kan makam ayahnya di pesantren daul Quran. Dan memang beberapa waktu sebelumnya saya melihat ada ziarah. Tapi saya enggak nemuin ya, karena yaudah mau privasi kali. Ya, saya cuma berdoa aja, mendoakan. Dan semuanya baik-baik saja. Bahwa perjalanan hidup, ya namanya perjalanan hidup. Ada kanan, ada kiri, ada di atas, ada di bawah, ye. Ada terang, ada gelap. Nah, kita aja yang biasain diri. Kalau melihat sesuatu, selalu berdoa dan baik-baik saja. Kita cepat buka komunikasi enggak sama Riki atau Riani? Enggak, saya menghindarin gitu-gitu malah. Kalau ditanya, saya suka bilang enggak tahu, enggak ngerti. Tapi menyayangkan, atau gimana nih? Ya, namanya juga hidup ya. Ya udahlah. Kita doain aja, tah. Kita mau sayang juga, bagaimana ya? Kita enggak ada kontribusinya apa-apa. Atau nanti, Rijis, atau yang ada kontek ke Ustaz, Ustaz mau menasehat? Enggak, saya emang memilih jalur doain aja. Paling, kalaupun minta nasihat, lebih pengen ngedenger aja. Ustaz, mungkin pasti punya pertimbangan tiap orang. Ustaz, kemarin apa ada di arah itu? Apakah sudah ada di arah itu? Enggak ngerti. Itu kabar dari pesantren ada di arah. Tapi kan enggak ngomong juga ke saya. Dan ini kan pesantren Daruker kan terbuka. Kenapa apa yang enggak isi juga. Ya, dari mulai rumor, udah kita doain. Emang rumah tangga ini kan, kalau udah kena masalah berat. Orang boleh kuat di luar. Tapi udah di dalam tuh emang suka runtuh gitu. Makanya disinilah kita gunanya mendoakan. Jangan ikut campur, doain aja. Ustaz, mungkin ada banyak rumor ataupun netizen yang membuli perihal rumah tangga Ria Rijis. Artinya mulai ada yang menyinggol soal konten. Perkontenan Ria Rijis, segala kehidupannya Rijis diperkontenkan. Ini gimana, Ustaz? Itu resikonya Rijis dengan orang-orang yang serupa dengan Ria Rijis. Karena hidupnya di situ. Ya udah resiko. Ya, dihadepin aja. Gak apa-apa. Dan liat baiknya aja. Dan saya meyakin dia kuat. Ustaz, itu udah postingnya juga. Mereka Rijis juga sudah bilang Pak Ria 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 Ria. Mereka juga sudah bilang Pak Ria 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 Ria. Oh ya. Itu gimana, Ustaz, mungkin secara... Satu, saya gak gak paham. Saya gak paham benar apa-apa. dan seperti apa maksudnya nggak disentuhnya seperti apa gitu dan nggak mau paham juga jadi hanya terucap dari saya dan saya ajak semuanya juga mendoakan bukankah nanti peristiwa akan juga nyampe ke kita juga kan nggak enak juga kalau ternyata peristiwanya terjadi sama kita terus orang pada ikut campur kan nggak enak juga mendingan doa aja gitu kalau ngeliat orang lagi jelek, lagi jatuh, lagi begini ya doa aja gitu baiknya mungkin kalau dalam istimewa sendiri ibu itu juga baiknya seperti apa? iya baiknya kan memang saling menjaga saling menjaga rahasia saling menjaga komitmen kasih sayang gitu tapi kan yang ngomong ini juga saya sendiri aja kan juga banyak kesalahan apa haknya kita juga gitu ya udah kita mau hasabah diri sendiri aja gitu kemarin juga sempet ngeposting soal kayak Rijis katanya terungkap punya anaknya iya nggak apa-apa trauma sekarang besok kan bisa buka lagi kan ada orang bilang enggak gue mau nggak bakal kawin lagi nanti lama-lama kawin lagi ah gue mau nggak bakal kerja nggak mau usaha nanti kerja usaha deh aja terima kasih terima kasih